Hajar dan mudik dinilai berbagai kalangan cukup sukses untuk tahun ini, namun apakah kesuksesan akan berpihak pada arus balik? Mengingat ada kondisi yang berbeda antara arus mudik dan balik, sudah ada bersama kami lewat satelit ini dari Cikampek Utama, Kepala Korps, Lalu Lintas Pori, Irjenpo, Refdi Andri, kemudian Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Ibu Elin Tangkudung yang sudah bersama kami di studio. Saya ke Kakor Lantas terlebih dahulu, Pak untuk catatan, hari ini untuk arus balik, apakah sudah mulai terlihat seberapa besar volume kendaraan yang kembali ke Ibu Kota? Kalau kita cermati dari pagi tadi hingga siang, bahkan dari siang hingga sore sampai malam hari ini, peningkatan itu terjadi mulai sejak siang hari, khususnya menjelang pada pukul 14.00. Justru itulah dengan pertimbangan setelah kita melakukan pemantauan udara, karena kepadatan pergerakan dari barat ke timur dan sebaliknya berimbang, rencana kita yang akan kita lakukan one way pada pukul 12.00, kita tunda menjadi pukul 14.00. Tetapi dengan pertimbangan yang lebih utama adalah, masyarakat kita yang berada pada ruas khususnya jalur A, yang berada pada res area, tentu kita berikan kesempatan untuk mereka beribadah, khususnya bisa melaksanakan sholat jumat dengan nyaman dan tenang. Tentu, anggota-anggota kita lapangan pun akan melakukan perasaannya juga tadi kegiatan yang sama untuk sholat jumat itu. Saya memutuskan juga setelah menerima masukan dari semua pelasana-pelasana lapangan, khususnya Jirlantas, Jawa Badat, dan Jawa Tengah, termasuk yang memberikan asistensi dari Mabes Polri dan Korlantas bersama semua mitra terkait. Pak Refdi, kemudian dari pengamatan, apakah one way ini cukup efektif dilakukan? Apa yang kita lakukan pada saat mudik tentu menjadi acuan kita untuk hari ini dan beberapa hari ke depan. Di penghujung mudik kemarin itu kita melakukan rapat dan evaluasi. Justru itu, penetapan one way ini adalah solusi terbaik untuk jawaban pada saat balik yang memang kalau kita hitung harinya, mulai hari ini, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, bahkan tanggal 10 nanti. Dengan kekuatan-kekuatan pergerakan yang seimbang, baik dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur, tentu arus balik ini menjadi hal yang utama dengan prosentase yang lebih besar. Justru itu, kita mengambil langkah one way, kita lakukan selama 4 hari, kemudian titip pangkal pergerakan pun kita lakukan pada titip pangkal kilometer 414 kali kangkung sampai kilometer 70, Cikampe utama. Setelah itu, sesuai dengan kebutuhan, apa yang kita lakukan sekarang juga pada ruas tol Cikampe ini, kita sudah lakukan kontraflow mulai kilometer 70 untuk dua lajur sampai ke kilometer 65. dan seterusnya nanti sampai ke kilometer 34. Sehingga pergerakan-pergerakan itu menjadi lebih laluasa dengan hitungan-hitungan yang sudah kita analisa dan evaluasi. Demikian. Bu Elan, strategi one way dan juga kontraflow tadi yang sudah diciptakan Pak Refdi, Anda melihatnya ini akan bermanfaat untuk arus balik? Ya, tentu saja kalau dilihat dengan durasi waktu mudiknya, baliknya ini sangat pendek, tentu saja dengan adanya arus satu arah ini, itu akan menolong kalau volumenya menjadi memang sangat tinggi. Jadi, kalau pengamatan di lapangan tadi memang di Kaling Kangkung itu antrian cukup panjang di gerbang tol, maka dengan one way ini itu akan bisa mengurai supaya tidak terjadi antrian lebih panjang lagi. Namun memang yang harus sangat diperhatikan itu ketika sudah tiba di kilometer 70 di Cikampe utama. Karena one way kalau dilaksanakan di situ, maka ada perjalanan-perjalanan juga di Jakarta Cikampe itu yang perjalanan lokal. yang sampai Bekasi Barat, Bekasi Timur, sampai Kerawang itu kan mereka banyak juga tinggal di situ dan itu mungkin akan terganggu juga. Tapi kalau misalnya itu dilakukan dengan cermat, artinya dengan waktu yang tepat, dengan cermat, dengan pengamatan yang sangat sesama dan situasional, itu saya rasa bisa cukup baik. Ini kan tadi katanya tanda-tandanya sudah mulai kelihatan dari siang. Ini Sabtu, Minggu kemudian ya. Ini yang harus benar-benar jadi catatan, terutama untuk mensiasati supaya tidak mengganggu juga. Jalan lokalnya itu apa, Ibu Alan? Ya, tentu saja yang harus dilakukan adalah kapan kontraflow, kapan one way, itu harus tepat waktunya. Kalau di weekend, tepatnya kira-kira? Ini tidak ada weekend dalam pengertian secara umum, karena weekend ini adalah weekend akhir dari libur lebaran. Jadi pasti banyak sekali yang akan pulang, karena pekerja formal itu hampir semua akan masuk tanggal 10. Kecuali yang informal barangkali ya, yang akan ini. Kalau kita mengamati lebaran, hari lebaran pertama dan kedua, itu masih banyak yang harus pulang kampung, harus kemudik. Ya berarti memang masih ada kemungkinan orang masih memang berjalan untuk mudik gitu ya. Nah, itu yang juga harus diantisipasi supaya mereka tidak menjadi terlalu lama menunggu atau mereka diarahkan untuk menggunakan jalur alternatif seperti di Pantura. Kalau Pak Refti, dari titik-titik mana saja sih Pak yang menjadi perhatian ke polisi ya nih untuk arus balik ini? Tentu yang menjadi perhatian kita adalah titik pangkal pergerakan, kemudian juga ujung pergerakan, kemudian pertemuan arus. Ketika katakanlah mungkin setelah kilometer 70, tentu nanti akan ketemu dengan pergerakan yang dari Bandung di kilometer 67 atau 68 ya. Tentu ini juga menjadi perhatian kita. Demikian juga pada semua res area, kita sudah melakukan himbawan kepada masyarakat kita, siapapun yang akan balik. Persiapkanlah segala sesuatunya pada ruas, one way yang memang sudah terbentang panjang, di mana semua kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan oleh siapapun yang balik, di sana sudah sangat tersedia. Dan kita juga menghimbau untuk masyarakat kita yang balik, jangan terlalu banyak memanfaatkan res area dengan rentang kilometer 70 sampai kilometer 29 dan 25. Kenapa? Karena pada res area itu akan kita lakukan buka tutup dan lain-lain sebagainya. Justru itu segala kesiapan, makanan, kemudian bahan bakar, tentulah dengan rentang baktu dan kilometer dari 414 sampai kilometer 70. Semua kerikanan terbuka dengan sangat lebar, dengan semua unsur-unsur pendukung ada di sana. Demikian juga ketika kita melakukan one way, tentu yang menjadi perhatian kita adalah pergerakan di Pantura. Karena bagaimanapun, kenderaan-kenderaan yang bergerak dari Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah tentu akan bergerak di arah Pantura. Justru itu simpul itu pun menjadi perhatian kita. Tetapi pergerakan-pergerakan balik yang kita kenal dengan mixed traffic, ada spira motor, ada mobil penumpang, ada mobil bus dan lain sebagainya. Tambah juga mobil barang yang kita berikan dispensasi, tentu juga akan bergerak dari timur ke tengah dan sampai ke barat, sampai ke Jakarta. Justru itu di Jakarta pun kita siapkan perkuatan yang lebih optimal sehingga nanti akan bisa mengatur semua pergerakan yang datang dari Merak, dari Cikupa. Demikian juga yang datang dari Bogor dan Sukabumi yang melewati Jagorawi. Demikian tentunya yang bergerak sepanjang Cipali menuju Cikampe dan selanjutnya ke Jakarta. Kita sudah siapkan semua itu. Ada nggak Bu ya kira-kira catatannya untuk khususnya untuk arus balik ini ya, yang perlu juga mungkin menjadi perhatian yang jangan sampai luput begitu kalau dari selain yang tadi sudah disampaikan? Kalau arus balik itu kan memang yang menjadi concern sekali itu karena waktunya, waktu yang hanya tiga hari itu. Itu yang harus sangat dicermati dan yang kami inginkan agar semua pemudik yang melakukan perjalanan mudik atau arus balik itu selalu mencari informasi. Mendapatkan informasi bisa dari Twitter, dari radio, dari manapun yang informasi resmi begitu. Sehingga bisa melakukan persiapan atau ancang-ancang perjalanan dengan baik dan tidak terjebak kemacetan. Dengan catatan bahwa bukan hanya jalan tol, jadi ada jalan alternatif lain. Misalnya mereka yang pulang dari arah selatan bisa menggunakan jalur selatan yang jalannya juga sudah cukup baik. Dan juga di Pantura walaupun di situ ada mixed traffic ya, tapi itu bisa menjadi alternatif jika informasi yang diperoleh adalah jalan tol itu cukup macet. Jadi jangan semuanya numpuk begitu nantinya di jalan tol ini. Jangan memasakkan diri untuk lewat jalan tol karena memang jalan tol itu menjanjikan kalau itu satu arah dan volumenya sesuai dengan perkiraan itu tidak ada masalah. Tetapi ketika sudah masuk hampir dekat Cikampek ke Jakarta itu kan tidak ada satu arah gitu ya. Atau ada kontra flow tapi tidak mungkin satu arah karena banyak perjalanan lokal. Dan itu yang harus sangat-sangat diperhatikan agar mereka tidak terjebak dalam kemacetan. Jangan lupa kemacetan Cikampek sampai di Jakarta itu akan masuk ke JOR juga. Nah itu juga yang harus diantisipasi dengan baik. Oke kita akan lanjutkan perbincangannya setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Saya langsung sapa Kakor Langantas Pak Refdi. Pak Refdi tadi sempat anda singgung soal rencana buka tutup untuk rest area. Nah ini mungkin yang juga perlu diketahui Pak bagi para orang-orang yang akan arus balik begitu terutama ke Jakarta. Seperti apa rencananya soal buka tutup rest area ini? Rest area sudah terbentang antara kilometer 414 sampai kilometer 70, kiri dan kanan. Semua kebutuhan-kebutuhan apakah itu BBM, kemudian makan dan minum, istirahat secukupnya, kemudian buang air dan lain-lain. Itu bisa dilakukan pada area yang sudah cukup dan panjang itu gitu. Sepanjang 344 kilometer gitu. Persiapkanlah segala sesuatunya pada titik itu. Kenapa demikian? Karena setelah itu tentu akan ada pergerakan-pergerakan yang saya katakan tadi akan ada pertemuan-pertemuan. Yang bergerak dari Bandung melewati Cipularang akan ketemu juga pada ruas tol Cikampek. Yang bergerak pada kawasan dan one way tentu akan keluar dari kilometer 70 juga melanjutkan perjalanan sepanjang tol Cikampek. Justru itu kesiapan-kesiapan pada titik pangkal pergerakan ini adalah menjadi hal yang utama. Manakala nanti terjadi penumpukan-penumpukan khususnya pada sepanjang resaya-saya yang ada pada tol Cikampek tentu akan kami lakukan penutupan, kemudian kita lancarkan, kemudian kita buka kembali. Untuk tidak terganggu dengan rekayasa, buka dan tutup itu tentu persiapkanlah segala sesuatu pada titik pangkal pergerakan atau pada kawasan one way yang cukup panjang itu, sepanjang 344 kilometer. Artinya res area di sana juga terbentang baik dengan semua serana dan kelengkapannya, demikian. Kemudian kami juga menghimbau pada saat balik nanti, ya silahkan. Bapak saya harus tanyakan ke Bu Ellen terlebih dahulu, ini kalau misalnya nanti terjadi penumpukan tadi seperti res area, kira-kira manajemennya yang juga harusnya sebaiknya diantisipasi oleh kepolisian dan tentunya oleh para pemudik seperti apa? Ya, pemudik tentu himbauan yang disampaikan oleh Pak Kakor Lantas ini itu sangat perlu diperhatikan. Maksudnya yang dibuka tutup itu yang di jalan tol Cikampek, supaya mereka mempersiapkan diri sebelumnya agar tidak harus menggunakan res area di tol Cikampek. Karena semua arus kan dari Bandung, dari Pertemuan di situ. Namun ada juga bisa dihimbau kepada mereka yang sudah di res area untuk tidak terlalu berlama-lama di dalam res area. Jadi mereka yang sudah di dalam di situ untuk melakukan apa yang diinginkan di res area, misalnya ke toilet, sholat, atau istirahat sebentar, baru langsung keluar lagi gitu. Supaya bisa bergantian juga. Jadi karena apapun perjalanan balik ini adalah perjalanan melelahkan setelah melakukan silaturahmi, terus kemudian jalan-jalan, dan perjalanannya sudah menuju akhir. Itu pasti lelah. Dan kesempatan untuk istirahat itu ada di res area. Sehingga dihimbau juga kepada mereka yang sudah di res area untuk tidak terlalu berlama-lama. Jadi mereka cepat keluar agar bisa bergantian. Karena imbasnya bisa, justru malah berhenti di bahu jalan. Iya, khawatirnya seperti itu. Dan itu akan membuat kemacetan yang luar biasa. Jadi berhenti di bahu jalan itu memang harusnya tidak terjadi dengan mereka bisa diberi kesempatan masuk, tapi harus bergantian. Baik, oke. Tadi kita sudah berbicara soal bagaimana nanti kalau mudik atau arus balik dari jalan tol, tapi kalau yang non-tol. Pak Ferdie, kira-kira seperti apa Pak Ferdie? Persiapannya untuk arus balik di jalur non-tol? Memang kita maklumi ya, pergerakan pada non-tol itu ada beberapa pergerakan. Walaupun pada saat ini musimnya adalah balik, tetapi juga masih ada yang mudik. Ini juga menjadi catatan kita. Kemudian pergerakan-pergerakan pada ruas non-tol itu juga lebih banyak pergerakan selaturahmi di antara mereka. Baik pergerakan pendek, demikian juga pergerakan sedang. Kemudian yang ketiga adalah pergerakan pada ruas non-tol itu juga pergerakan-pergerakan menuju tempat-tempat kuliner yang menjadi pribadona dan idaman mereka. Kemudian ada lagi pergerakan-pergerakan menuju tempat rekreasi. Memang banyak pergerakan di sana, demikian juga mixed traffic yang saya katakan tadi. Ada sepeda motor, kemudian ada mobil penumpang, ada bus dan ada juga mobil barang. Justru itu antisipasi kita adalah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, strong point perkuatan ini menjadi sangat penting. Kemudian hal-hal yang tidak perlu pada kawasan itu, pada ruas non-tol itu, seperti berhenti kenderaan, sembarangan, kemudian masih ada yang melakukan aktivitas menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini juga menjadi atensi kita. Jangan ada yang berjualan, kaki lima dan lain-lain sebagainya. Justru itu, sirkulasi dan pergerakan itu semua, baik dari barat ke timur, demikian sebaliknya, ini menjadi perhatian kita. Dan kita juga sudah menghitung bagaimana prosentase pergerakan itu ketika bagaimana pergerakan balik ini menjadi atensi kita untuk selama 4 hari ke depan. Mulai tanggal 7 sampai tanggal 10 nanti, bahkan mungkin lebih dari itu, walaupun operasi Kutupas sudah berakhir sampai tanggal 10, tetapi nanti akan kita lanjutkan dengan operasi atau kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dengan perkuatan personil yang juga cukup memadai. Demikian. Baik, Pak Refdi, Bu Ellen, singkat saja. Jadi, untuk mengatur strategi, jika memang harus kembali weekend ini, kembali ke Jakarta, apa yang harus sebaiknya disiapkan oleh para pemudik? Apakah harus berangkatnya sebu-sebu, tengah malam gitu untuk menghindari kemacetan? Seperti apa? Ya, kapan berangkatnya itu tergantung dari kesiapan. Jadi, yang penting adalah mereka siap. Siap pendaraan, siap yang pengemudinya juga harus dalam keadaan sehat, tidak ngantuk, tidak capek. Kemudian, siap juga dengan bekal termasuk BBM. Dan itu kapan saja bisa berangkat, tetapi jangan lupa selalu mencari informasi. Informasi lewat medsos, lewat radio, lewat streaming TV misalnya. Nah, dari situ kemudian bisa diputuskan apakah tetap akan menggunakan jalur tol atau akan menggunakan jalur di luar tol seperti di Pantura atau jalur-jalur lain. Di Pulau Jawa ini, jalur-jalur di luar tol itu cukup baik. Jadi, bisa dipilih. Kemudian, sebenarnya kita juga tidak hanya konsentrasi di jalan Pulau Jawa ini juga kan. Untuk penyeberangan juga, itu kita lihat sudah terjadi antrian cukup panjang. Itu juga bisa dilihat kapan berangkat untuk kembali ke tempat masing-masing, sebaiknya kapan. Dan yang pasti harus benar-benar sehat dan tidak ngantuk. Itu paling penting, karena keselamatan yang paling utama. Baik, Ibu Ellen. Pak Refti, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.